Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat salam semuanya Kembali lagi Bertemu saya Kang Rizal Di channel saya pribadi Nah Kali ini saya akan membahas mengenai Mengapa Kebanyakan orang sukses itu Orangnya berdagang Anda pasti bertanya-tanya Siapa yang Dia sukses itu berdagang Banyak sekali Contohnya kita ambil Dari Indonesia Orang jualan rokok aja Itu suksesnya Seluruh Indonesia Bahkan mungkin Asia ya Mungkin Dan juga Itu hanya jualan tembako loh Hanya jualan rokok Itu bisa sukses Itu dia berdagang Itu kita ambil salah satu contoh Nah Mengapa kok orang sukses itu Bukan orang yang Atau pegai Kantoran Atau juga karyawan Di pabrik Yang memiliki tingkatan yang tinggi Kok bukan mereka yang sukses Namun Orang yang berdagang Yang sukses Nah Banyak sekali alasannya Ya kita ambil salah satu Contohnya kenapa Kebanyakan orang sukses itu Di dalam berdagang Baik dalam Bidang jasa Maupun kuliner Ataupun hal yang lain Seni Ataupun Tentang apapun yang bisa dijual Nah Kenapa Kok bisa sukses Yang pertama Karena itu sudah sunnah Nabi kita Muhammad SAW Itu sudah sunnah Rasul Karena nabi kita Dahulu adalah Seorang pedagan Begitu Itu sudah sunnah Rasul Itu yang pertama Nah yang kedua Nah yang kedua Banyak sekali Jalannya Rezekinya itu bukan Dari satu arah Namun Bahkan ada Sepuluh arah Sekaligus Dalam Kita berdagang Begitu Kalau anda seorang Berdagang Anda bersyukurlah Karena rezeki anda itu Ada sembilan pintu Bahkan ada Sepuluh pintu Anda berdagang Tidak melulu Mencari keuntungan yang besar Nah itu salah satunya Jika anda berdagang Anda seorang pengusaha Tidak perlu anda Mencari keuntungan yang sangat besar Untung Secukupnya Namun Berkali-kali lipat Begitu Ibaratnya Anda Mencari keuntungan Seratus ribu Namun hanya Satu kali dalam sebulan Dan ada Anda untung Sepuluh ribu Namun setiap hari Setiap hari anda Untung Sepuluh ribu Anda pilih yang mana Tentu anda pilih yang Sepuluh ribu Setiap hari Begitu Jadi Ketika anda Membuka usaha Ketika anda Sekarang yang sudah Menjalankan Usaha anda Janganlah anda mencari Keuntungan yang Besar Namun Carilah Untung yang cukup Namun berkali lipat Insya Allah itu akan Murah dan barukah Dan lancar Dan tidak terkendala Nah itu Rezeki seorang Pengusaha Atau pedagang Itulah sangatlah besar Dan sangatlah lebar Karena Mereka Tidak mengandalkan gaji Namun mereka Yang menggaji Bayangkan Mereka menggaji Bukan digaji Mereka mempunyai Banyak karyawan Mereka Istilahnya Mempunyai Sudakoh yang Sangatlah Besar Begitu Mempunyai tanggung jawab Yang sangatlah besar Karena beliau Bukan tanggung jawab Dirinya sendiri Namun mereka Bertanggung jawab juga Kepada keluarga orang lain Yang bekerja Untuk mereka Nah itu Nah jadi Doanya itu Berkali-kali lipat Bukan hanya Doa anda saja Bukan hanya Doa istri anda saja Namun doa Orang yang ikut dengan anda Orang yang ikut Bekerja dengan anda Anda punya karyawan sepuluh Misalnya Nah Sepuluh tersebut Sudah menikah Nah Lebih gampangnya Setiap orang Dari satu keluarga Ada dua orang Yang mendoakan Supaya Kerjanya lancar Rezeki yang murah Barukah Itu juga sama Mendoakan Usaha yang kita jalankan Mereka yang ikut kita Juga mendoakan Usaha kita Begitu Jadi Sangatlah Dibanding terbalik Jika anda memilih Sebagai karyawan Ataupun Orang yang ikut orang lain Tarana apa Jika anda ikut dengan orang lain Maka anda Berdoa Untuk Bos anda Berdoa untuk Pemimpin anda Apakah itu salah Itu tentu saja Tidak salah Namun Langkah-langkah baiknya Anda juga berdoa untuk diri anda Anda Juga didoakan oleh karyawan-karyawan anda Jika anda sudah punya karyawan Begitu Nah apakah sekarang Jika anda tidak punya karyawan Maka Rezeki anda berkurang Ya tentu saja tidak Namanya Orang yang ingin sukses itu Akan ada step-stepnya Begitu Jadi anda sekarang Masih di level berdagang Ya anda kerjakan sendiri Nah nanti Lima tahun kemudian Insya Allah Usaha anda berkembang Berkembang Dengan niat dan tekat tentunya Berkembang Anda akan Satu punya karyawan Dua karyawan Tiga karyawan Bahkan Sampai puluhan karyawan Seperti itu Jadi Enaknya Ketika anda sudah berdagang Memulai bisnis Bukan hanya doa anda Bukan hanya doa Istri anda Keluarga anda Namun doa Semua karyawan Yang bekerja Dengan diri anda Jadi Janganlah Khawatir Jika anda Sudah mulai usaha Banyak orang Yang mendoakan anda Rezeki anda Akan terjamin Karena anda Sudah menjamin Kehidupan orang lain Begitu Nah itu adalah Penjelasan Mengapa Orang yang sukses itu Kebanyakan Adalah berdagang Nah itu alasannya Karena sunnah Karena Banyak pintu rezeki Dan terakhir Banyak orang yang Mendoakan Itu adalah Contoh Kenapa orang sukses itu Kebanyakan Berdagang Nah Terima kasih Yang sudah menyimak video saya Mengenai Kenapa orang sukses itu Kebanyakan berdagang Saya Kang Rizal Dan terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih